new year bring me back to where we started out get me out of now to where we start of now to where we hi hi animal lovers ketemu lagi di channel Shiskaya Suki seperti biasa Shiskaya bakal bahas animu anime populer dan kesukaan kalian nah di video kali ini Shiskaya mau ngelist 8 anime yang punya karakter paling break usack sepanjang sejarah peranimean nah karakter-karakter break usack ini gak tau karena mau ngebunuh temennya sendiri atau emang mereka ini manfaatin apapun biar bisa diuntungin gitu kan plus karakter-karakter anime ini tuh karakter yang paling banyak hatersnya guys panjang masa peranimean oke tapi sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik loncengnya biar kalau Shiskaya upload video baru kalian bakalan dapet notifikasinya oke deh tanpa berlama-lama lagi yuk kita langsung aja ke videonya ayano kauji dari anime classroom of the elite ceritanya berfokus sama seorang cowok yang sekolah di sekolahan yang paling elit guys dimana sistem ngajarnya itu agak beda sama kebanyakan sekolah lain gitu kan dan karakter utamanya ini bisa dibilang brengsek nih guys soalnya dia ini cuman ngeliat orang tuh cuman sebagai alat buat bisa mencapai apa yang dia mau aja tapi kok karakter anime ini tuh gue banget loh ya terserah itu mah kalian mau nge-fan sama siapa juga gitu kan asal jangan kalian mandang orang tuh cuman kayak buat alat doang ya walaupun dia ini reda-reda susah bersosialisasi sama kayak para wibu-ibu gitu kan tapi dia ini jago di banyak hal guys mau itu berantem pelajaran sampai memanipulasi orang dia ini jagonya oda nobunaga dari anime drifter guys kalau kalian lagi enak-enaknya ngocok tuh ya terus dipanggil datu saya sama bapaknya suruh cuci piring lah cuci motor lah ke warung bentar lah nah sama nih kayak si Toyahisa ini nih yang udah siap-siap mau mati dengan tenang damai gitu kan eh tau-taunya dipanggil ke dunia baru nih guys ngeritain tentang beberapa tokoh sejarah yang hebat dari masa lalu yang dipanggil ke dunia lain nih dan disiapin buat peraku sama Black King anime ini tuh punya kayak beberapa karakter brengseknya guys yang siap ngelakuin apapun buat menangin pertarungan yang paling brengsek diantara semuanya tuh si Oda nobunaga ini yang dimana dia ini ahli strategi buat para drifter guys kalian bayangin aja dia ini pake mayat-mayat dari prajurit orte yang adalah prajurit yang berhasil mereka kalahin buat jadi bahan buat bikin nitrat sama komponen utama buat bikin bubuk mesyu emang ya sakit jiwa nih orang yuk otosaka dari anime charlotte pertamanya sih emang keliatan banget dah brengseknya sosok kecakepan jual mahal lagi kalau ujian curang gitu kan tapi dibandingin sama karakter brengsek-brengsek lain yap guys shiwi ini masih mending lah ya punya kekuatan super tuh pasti impian banyak orang ya kan buat wibu-wibu apa lagi tapi beda nih dari semua orang yang pengen jadi pahlawan dan makanya kekuatannya demi buat nyusahin orang yuk otosaka ini lagi masuk masa-masa pubernya dia nih kena dampak dari fenomena jatuhnya komet yang bernama charlotte guys dan bikin beberapa orang yang pada masih ABG dan masih belum pada sangian tuh ngedapetin kayak macem-macem kemampuan supernatural yang unik banget ada yang bisa ngocok sampe berpuluh-puluh kali haha bercanda guys tapi otosaka ini yang pemikirannya sama kayak wibu-wibu nah cuman mempahatin kemampuannya itu buat kesenangan sama popularitas dirinya sendiri guys emang ya kalau udah dikasih sesuatu tuh orang udah lupa diri dah Mia Yotsuba dari anime Mahouka Koko no Retusei ceritanya berfokus sama cowok yang bernama Tatsuya yang punya kekuatan sihir yang luar biasa malahan dia ini ampe disebut-sebut one army di anime ini Tatsuya punya kemampuan sihir yang bisa mengerestorasi seseorang atau benda gitu guys makanya orang yang udah mau mokad atau kehilangan bagian tubuhnya bisa nih dikembaliin sama dia mah instant guys tapi disini bukan si Tatsuya yang mereseknya tapi ibunya itu loh si Mia Yotsuba yang adalah pemimpin dari klan Yotsuba yang udah kehilangan kemampuan emosinya karena hasil eksperimen sebelumnya guys makanya dia ini bisa gak ngakuin anaknya sendiri dan malah ngeliat Tatsuya sebagai alat doang guys ya emang sih yang namanya hidup mah gak ada yang sempurna ya kan udah punya kekuatan yang OP gak ada yang bisa dikentu eh malah ibunya sendiri dibikin gak punya perasaan kalian yang mikir kehidupan kalian tuh susah nih ya masih mending lah sekarang masih ada pohon pisang atau mungkin nih guys 5 tahun lagi nih kalian gak bakal lagi ngerasain yang namanya pisang goreng multiple chromat dipanggil ke isekai dan jadi pahlawan kita pasti langsung mikir kalau hidup pasti auto-wena ya kan yeee bentar dulu naofumi yang ada di anime ini dia ini dipanggil jadi salah satu pahlawan tapi malah difitnah nah biang keroknya ini tuh si Malti goblok anci cumi arab babi ngorok udang rebus tampangnya doang cantik ambring pura-pura ngedeketin si naofumi sempet juga malah jadi satu-satunya partner dan orang yang mihak sama si naofumi tapi si malti ini cuman manfaatin duitnya si naofumi doang guys udah gitu ditinggalin dong si naofumi dituduh yang gak-enggak pula eh naofumi kamu itu mau nyelup aku kan gini-gini-gini-gini udah asal naofumi sangean duh jangan sampe deh kalian punya cewek kayak modelan si malti gini dah gara dari anime boruto naruto next generation guys jangan pernah yang namanya minder ya kalau kalian dihina dibikin malu sampe-sampai diperkosa sama cewek atau bahkan disodomi sama para guys aduh tetep sabar dan tabahwailah karena itulah mungkin jalannya haha anime kesayangan dan jaminan buat kalian ngedapetin gelar wibu padahal sih kalian suka naruto gara-gara sangean liat si sunade ya kan? aku nah episode yang udah rada lama duh lupa sih episode berapa karakter yang bernama gara ini sebrengsek-brengseknya orang nih guys oke lah selain gara ada yang lainnya juga yang sama-sama brengseknya gitu kan tapi si gara ini kayak otaknya tuh emang adanya di lutut pencir jadi ceritanya tuh seudah ngalahin si ishiki si naruto ini sempet kehilangan kuraman dan si boruto ini udah mulai dikendaliin sama momoshiki nah karena para kage ini ketar-ketir sama bangkitnya momoshiki gara si manusia brengsek ini ngusulin buat ngebunuh boruto di depan bapaknya sendiri kalian bayangin dong guys sesakit apa tuh si naruto dibilangin kayak gitu langsung kena batin dong tuh hatinya si naruto temennya yang udah dia selametin sampai mertaruhin nyawa demi ngalahin akatsuki dengan gamblangnya dia ini ngomong ke si naruto yang kudu ngebunuh anaknya sendiri udah emang gak bantuin ngelawan si ishiki biar si kurama gak mati gitu kan eh malah nyuruh bunuh si boruto emang gak ngotak di orang satu koichiro todo dari anime gaku sentoshi asterik anime action sihir yang lagi-lagi berkedok echi di dalamnya hehehe emang ya sekarang tuh apa-apa penuh berkedok ya gak sih cewek berkedok cowo cowo berkedok cewek padahal kalo emang nolep yaudah nolep-nolep aja berfokus sama seorang cowo yaitu amagiri ayato yang punya tujuan buat nemuin kakaknya yang ilang di pencariannya itu dia ini memasuki sekolah yang sama kayak yang pernah dimasukin sama kakaknya sebelumnya tapi dia ini malah dikelilingin banyak cewek-cewek di sekolahan itu emang dah kalo udah dikelilingin cewek-cewek cakep tuh tujuan utama jadi kegeser yang penting itu tuh punya herm guys nah yang paling brengsek di anime ini tuh si koichiro todo guys pamannya si kirin yang eh keras kepala kasar lagi kan padahal dia ponakannya ini punya nenen yang eh gede banget dah nah pak tua yang kegantengan ini tuh puk pake si kirin ini buat jadi alat buat keuntungannya sendiri dan ngelecehinnya tiap kali dia kesel guys chaot takar dari anime full metal alchemist punya bapak tapi ga mau nyekolahin ah masih mending punya bapak tapi ga mau ngakuin kalo lu tuh anaknya hah masih mending nah chaot takar ini tuh sekarang bapak paling-paling-paling goblok dah brengsek emang bisa dibilang dia ini karakter paling banyak hatersnya guys gimana engga dia ini udah ngorbanin keluarganya malahan si anjing peliharaannya aja kena guys ga cuman itu istri sama anak ceweknya aja dijadiin bahan percobaan bayangin dong uuhh hal ini tuh dia lakuin demi buat pertahanin jabatannya sebagai alchemist negara dia ini emang terkenal ilmuwan yang jenius sampe bisa bikin hewan aja bisa dibikin ngomong sama dia tapi tetep aja ga manusiawi aja gitu kan kalo dia ini kudus sampe pake keluarganya sendiri buat jadi bahan uji coba ya kan malahan kalo dia ini pake orang lain nih tetep aja gak rela emang dasar brengsek banget dah nah jadi itu dia kedelapan anime yang punya karakter paling brengsek sepanjang sejarah di dunia anime menurut kalian siapa nih yang paling brengsek diantara semuanya? oke kalo kalian suka sama videonya jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik loncengnya biar kalah siskaya upload video baru kalian bakalan dapet notifikasinya dan biar siskaya tambah semangat lagi ya kan buat bikin kontennya oke deh segitu dulu ya video kita kali ini sayonara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati